Saya Jack, teman-teman bisa panggil saya, Isai, boleh, Ai, boleh, tapi jangan saya, teman-teman, nanti salah pengertian. Oke, saya dari UKSW, Universitas Kristian Satya Wacana, dan saya di sini sebagai WL yang dipercayakan kemarin sama Kak Johana. Dan Mas Daniel dan tim Ibadah, jadi ya, itu saja teman-teman. Kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya, ya nanti kita bertanya di belakang layar ya. Oke, kita akan mulai dengan kemarin kita, tapi mari kita buka dengan satu lagu semangat. Sebenarnya lagunya tadi sudah dinyanyikan ya, kecaplah dan lihatlah. Oke. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. 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 Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan kulitnya sekali lagi. Kejapkan dan dikatakan. Ketua baiknya Tuhan. Merasakan dan nikmati. Kasih setiap Tuhan. Kasih setiap Tuhan. Sukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Semoga Bapak. Terima kasih. Ya Mari teman-teman Kita ada di alam Kita mau menyembah dia Ketika kita masih ada sampel dengan saat ini Itu bukan Apa kuat yang dikatakan kita Tapi itu karena cinta dan kasih daripadanya Ketika kita masuk ke punggul Dari ini Sebenarnya dia mau mempertemukan kita Di sini untuk mau belajar Satu hal lagi yang baru Walaupun sebenarnya itu kita sudah belajar Sebelum-sebelumnya Kita sudah mengetahui itu Masih ada yang kurang dari kita Karena kita manusia Kita tidak sempurna Kita butuh Untuk dibaharui dari hari ke sehari Dan juga kita minta maaf Saya mengajakkan semua Tenangkan pikiran kita Fokuskan diri kita Fokuskan pikiran kita Cuma di Maha Yesus Baik saja kita Maka kemudian yang berkata Allah yang setia Yesus Kau telah memulai Segala hal yang baik dalamku Kau menjadikanku Serupa gembaranmu Berharga di matamu Yesus Sekarang ku memulai Sekarang ku memulimu Allah yang setia Sekarang ku memulai Terima kasih. 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 Bisa saja meninggalkan Engkau Engkau tidak bisa meninggalkan Engkau yang menyerah dalam kehidupan kami Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekali lagi salam teman-teman Salam 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 Baiklah kalau masih ada suara Salam Oke Mungkin ada kesaksian teman-teman Oh iya ada Ada kesaksian dari Teman kita Salam teman-teman Saya lupa nawannya Tapi Dari Oh iya Dari Kak Teofilus Kak Teofilus Kak Teofilus Christian Ya siap Kak Teo Ya waktu dan tempat saya persilahkan Kak Teo Terima kasih Kak Suara saya Ngedengaran gak ya sampai sana Dengar Pak Bos Dengaran Kak Oke siap Ngedengaran Kak sampai rumahku Salam Salam Suaranya lancar Kak Salam Saya Teofilus Saya Teofilus Saya Teofilus Christian Dosen Dosen Yaitu dosen pembimbing Kan ada dua Saya pikir Dosen pembimbing Saya ini Dua-duanya itu Enak-enak semua Dan Karena mereka Tatar belakangnya Ada yang Katolik dan Kristen Karena Karena kebanyakan di kampus saya itu Tatar belakangnya itu Banyak dosen-dosen yang Sepupu kita Jadi ya Pikiran saya Wah enak ini Dosen-dosen Kak Bini Setelah di Perjalanan Skritus saya Ternyata Yang dosen kedua Saya ini Saya pikir Karena saya Sudah dekat Dan sudah atap Ternyata Galaknya minta ampun Dan Seperti Dipersulit Saya awalnya Agak Agak ada rasa Ngecewa sedikit Ya dikarenakan Karena itu Dosen Dosen Udah lama kenal Udah Udah tau lah Dosen itu Dan ternyata Pada saat Saya sering Dimpinan Ternyata itu Sikapnya Enggak enak terus Entah kenapa Kurang tau Dan ternyata Setelah Satu semester Dengan Dosen saya Yang kedua ini Ternyata dia Entah tau Resign Dan keluar Dari kampus saya Dan Tanpa ada Info Info sama sekali Ke saya juga Ternyata dia Dosen saya Resign Dan Saya bingung Akhirnya Saya mengurus Ke Prodi Saya Juga Mikir Waduh Ini Sekejap Apakah Mundur 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 Terus Dan Dan Pada saat saya Mengajukan ke Prodi Untuk Menggandikan Dosen 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 Pembimbing saya Ternyata Dari Prodi Tidak mau Menggandikan Dosen Pembimbing saya Yang kedua ini Masih Tetap sama Ibu ini Dan Entengnya Dari Prodi Mengatakan Ya kamu Kalau mau Bimbingan Ya Lewat WA Atau email Atau ketemuan Padahal itu Dulu Setelah saya Rumahnya Jauh Dengan Dengan Kampus saya Rumah Rumah Dosen 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 Akhirnya Dosen Dosen Yang kedua Saya ini Tidak jadi Diganti Meskipun Telah Resen Dari Kampus Saya Dosen Cukup Lemes Karena Karena Yang Dosen Pembimbing Satu Saya ini Juga Mut-mutan Kalau Enak Kalau Pas Enak Ya Enak Kalau Pas Enggak Enak Wah Rasanya Ya Kayak Dibering Lalu Lalu setelah perjalanan demi perjalanan, skripsi saya buat dan ada masalah lagi dengan dosen yang mengampu seperti kayak manajemen terus matematika gitu. Karena saya harus berusaha juga dengan mengolah data juga dan dosen yang matematika ini ternyata ada kesalahan dalam mengajari saya mengolah data padahal data saya sudah terkumpul. Dan saya pusing-pusing lagi, saya, aku Tuhan ini kok terlalu, gimana ya Tuhan, terlalu berat dan ini padahal data-data saya sudah siap diolah. Ternyata ada yang salah dalam pengumpulannya. Lalu saya doa dan cukup lemes dalam keadaan situ dan akhirnya, puji Tuhan, pada masa corona ini, kampus saya itu menerapkan skripsi satu kali. Biasanya sebelum ada corona ini, ada siten terbuka dan terduduk. Nah, disitu saya juga bersyukur. Ini karena kan sitennya cuma sekali saja dan ini virtual. Nah, akhir-akhirnya setelah perjalanan demi perjalanan, oh iya, di tengah perjalanan juga saya juga berterima kasih sama Mas Daniel dan C. Elvis. Karena saya juga dibaruni mengolah datanya juga, terima kasih, Kak. Kalau nggak ada yang mereka, ya saya juga tersendet di olah data tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan skripsi, lalu akhirnya saya kemarin Jumat itu ujian, eh indah-dahlah kok pada saat ujian, sinyalnya itu julek sekali. Padahal saya pakainya telekomsel, dan di rumah saya ini terkenal kalau pakai telekomsel itu bagus dan jernih. Tapi ternyata pada saat saya zoom itu, malah putus-putus, dan itu sempat putus dua kali, sempat saya bingung karena dosen saya setiap saya berbicara satu kata atau dua kata, lalu putus, pasti putus, dosen saya juga bilang. Masih suaramu ngapa Mas kok putus-putus? Iya Bu, kepadanya saya udah, udah itu apa itu? Pakai, pakai telekomsel, dan terkenal itu apa itu? Sinyalnya juga, dan di situ juga pada saat saya terkendala dalam koneksi, saya dicuruh mengulangi sampai tiga kali, ada yang bahkan sampai empat kali, karena sering putus-putus, dan itu sangat capek. Dan biasanya durasi sidalnya itu hanya satu setengah jam, tapi saya tuh dua jam, dikarenakan koneksinya ya nggak karuan-karuan. Ya puji Tuhan, sampai saat ini akhirnya saya sidang, dikarenakan dulu impian saya tuh sidangnya cepat, tapi karena ya ada masalah-masalah sedikit ya, puji Tuhan sampai saat ini sudah sidang, akhirnya terima kasih juga buat uang misu, terima kasih buat teman-teman yang udah mengukur saya. Dan akhirnya setelah saya sidang, tak tahu dari teman-teman gereja dan jumlah-jumlah gereja, juga ada yang menawari saya juga, kamu mau kerja di mana? Pimpianmu di mana, Teo? Ya puji Tuhannya, udah ada yang sempat menawari, tapi karena SRTDK-nya ingat saya belum keluar, harus menunggu juga, karena ngelamar pekerjaan saya juga harus butuh SRTDK-nya juga. Ya puji Tuhan, kesahsian saya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, sudah. Halo. Halo. Wow. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, untuk kesaksiannya. Salam kenal, Kak, dari saya, Isai. Siap, Kak. Siap. Oke. Masih ada lagi teman-teman yang mungkin ingin bersaksi selama seminggu yang lalu mungkin sedang merasakan apa, buka cita atau suka cita. Saya berikan waktu 30 detik. Mungkin ada yang mau bersaksi atau tidak. Kalau tidak. Boleh, boleh, Isai. Oh, siap. Silahkan. Silahkan, Kak Julius. Oke, ini suara kedengeran nggak sampai situ? Ini suara saya kedengeran. Kedengeran, Kak. Oh, ya, terima kasih, ya. Di sini yang mau saya memberikan kesaksian ini, ya, semoga tidak membong waktu, ya. Adalah tentang kasih Tuhan yang merangkul hidup saya. Saya, ini buat teman-teman yang baru kenal saya, ya, nama saya ini Julius Maskot Moedak. Saya asal dari Kupang NTT dan saya dari Fakultas Teologi. Saya bisa kuliah di Fakultas Teologi ini, ya, karena anugerah Tuhan juga, itu. Butuh perjuangan panjang. Ini apa? Saya, ini anak tunggal, ya, saya anak tunggal. Ini banyak yang bilang, ya, kalau anak tunggal itu disayang-sayangin, dimanjain-manjain. Memang saya juga mendapat itu. Tapi, kadang juga, gimana ya, itu dari keluarganya mama saya, tapi dari keluarganya papa saya, saya, gimana ya, ditolak. Saya ini pernah satu kali juga, saya dibilang anak tunggal pernah bersama keluarga saya sendiri. Saya dibilang saya ini bukan bagian dari keluarga kami, gitu. Waktu saya kecil. Papa saya dulu seorang peminum. Papa saya suka minum minuman yang keras. Bahkan tiap kali ada orang jual bakso, bapak saya malak, gitu, minta baksonya gratis. Nah, kalau mama saya, mama saya itu, ini, dulunya itu, ini, apa ya, seorang, apa ya, ini, suka main kartu mama saya. Nah, ini saya mau terbuka saja, ya, buat teman-teman, ya. Itu simptom itu buat teman-teman yang cewek, ya, semangat teman-teman yang cewek, tidak, sebenarnya tidak merasa tersinggung, ya, tapi mau berteman dengan saya dan jadikan saya sebagai saudara juga, ya, di ibadah, eh, di, ini apa, di persekutuan doa kita ini, ya. Saya, teman-teman lihat saya ini orangnya kalem, orangnya baik. Nah, tapi saya dulu latar bakken itu kelam. Saya dulu pernah melakukan dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Itu dosa tersinahan. Saya pernah. saya jujur, ya, mulai lakukan dosa itu semenjak ini SD. Tidak salah SD itu kelas 6. SD. Dari SD. Saya, ya, itulah. SD, SMP, sampai SMA. Saya juga, saya orangnya rajin gereja. Walaupun saya rajin gereja, tapi saya tidak melakukan apa yang dibilang oleh pendeta tidak pernah melakukan firman yang saya dengar. Saya kalau punya uang berapa di saku saya, saya ketemu sama ceweknya, saya bilang, ayo, itu aja. Kadang dia mengajak aku ke kamarnya, waktu, masa sekolah dulu. Waktu masa sekolah. Waktu masa sekolah dulu. Jadi, saya merasa melakukan, mana ya, seks bebas itu seperti seolah-olah sesuatu yang enak bagi saya waktu itu. Nah, ini yang saya ini tidak bisa lupa adalah waktu saya SMA itu adalah di mana Tuhan mulai tangkap saya di SMA. Almarhum tante saya, dia pernah satu kali ngomong ke saya gini, kalau kamu membaca Alkitab, baca doa Bapak kami dulu. Nah, saya kan gimana ya, masih tidak suka untuk membaca Alkitab. Nah, saya dulu seorang komika, saya dulu ikut stand-up komedia, dulu di Kupang itu kami ada komunitasnya. Nah, pokoknya gimana ya, saya mengikuti hal-hal dunia itu, saya merasa hidup saya ini jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pernah satu kali saya melihat tante saya itu membaca Alkitab ya, saya melihat tante saya baca Alkitab, situ kok dari rata saya yang timbul ingin coba juga baca Alkitab, saya yang coba-coba aja. Saya baca dari Injil Lukas dulu. Nah, berapa hari kemudian itu saya tidak mau membacanya lagi. saya pergi, Mbak ya, kami ada perumpulan stand-up itu ya, komunitas kumpul di depan sekolah saya, ada food card. Nah, ini yang menghirankan saya adalah kuasa Tuhan itu nyata. Saya pulang hujan-hujan itu dari hati saya timbul ada sesuatu dalam hati saya, dia seperti bergejolak gitu, rasa ingin suruh saya untuk baca, dia kayak suruh, kayak mau betul-betul kayak menggerakkan hati saya untuk baca Alkitab. Bila saya pegang Alkitab ini, saya baca, uh, dia tenang. Dia tenang. Puji Tuhan, tenang. Saya baca Alkitab, pernah sampai-sampai jam 1, jam 2, saya pernah. Kalau mama papa saya sudah tidur, saya masih, kan lampunya kan dimatiin, saya nyalain HP, center. Nah, ini awal tahun 2017 ya, ini dimana saya pernah mengalami pokoknya perjumpaan pertama dengan Tuhan. Istilahnya perjumpaan yang mengubahkan hidup saya. Nah, jadi ini apa ya, saya lagi doa ya, saya doa, saya bilang Tuhan, jadi karena saya muridmu, jadi karena saya anakmu. Lagi doa enak-enak, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu dari atas ya, dia masuk ke tubuh saya, dari atas, jatuh, masuk. Saya merinding, saya tahu itu apa, saya terkancing, mulut aja, ngomong aja, tidak bisa, mau berteriak saja, saya tidak bisa. Saya merasakan suatu kuasa hadir, lagi-lagi Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan Yesus. Saya merasakan hadiratnya, kasihnya, saya merasakan hadiratnya itu luar biasa, kuasanya dia hadir di tengah-tengah saya. Karena apa? Saya ingin, saya minta Tuhan jadi karena saya muridmu. Dia hadir, kuasanya hadir, nyata. Saya tidak melihat, rupanya tidak, tapi saya hanya merasakan hadiratnya saja. Nah, ini puji Tuhan juga, saya dulu juga pernah bercerita tentang karunia sama teman-teman saya, kan? Ada teman saya satu pernah cerita ke saya, temannya yang punya karunia. Nah, saya juga merasa ingin punya karunia juga, Tuhan. Gimana ya? Pokoknya Tuhan itu luar biasa. Nah, pernah satu kali juga ada teman saya sakit, saya doakan, nah, dia sembuh, gitu. Dia sembuh, tapi bukan karena hebatnya saya, tapi karena kuasa Tuhan lah yang menyembuhkan dia melalui apa yang saya doakan. Saya dulu cerita-cerita yang ingin punya karunia, tapi Tuhan berikan saya karunia untuk mendoakan, untuk mendoakan orang yang sakit itu puji Tuhan juga. Nah, pokoknya hormat Tuhan bagi Tuhan Yesus. Nah, dan semenjak saya ini kuliah di Fakultas Teologi UKSW ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. jujur, saya dulu pernah tes teologi ya, di Artawacana Kupang, itu masih cabang juga dengan UKSW. Saya, disana itu saya tes, saya nggak lulus, saya, mana ya, saya kesal, marah. Saya bilang gini, ya, pokoknya gimana ya, saya sudah puasa, saya sudah ini, pokoknya sudah doa terus ya, tapi kok saya merasa Tuhan tidak menjawab doa saya, gitu. Kalau saya dulu merasakan hadiratnya, saya sering ikut pelayanan bersama hamba-hamba Tuhan, tapi kok saya tidak berikan kelulusan di situ. Nah, lagi-lagi Tuhan itu luar biasa. Dia membuka jalan bagi saya, sehingga saya, benar ya, rancangnya itu luar biasa, luar rancangannya. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa daftar di Fakultas Teologi UKSW ini, itu karena kemurahan Tuhan aja loh, karena rancangannya. Tapi, yang menjadi pertanyaan bagi saya, dalam diri saya, yang menjadi pertanyaan, mungkin teman-teman nanti bisa memberikan jawabannya, ya, kalau teman-teman dapat dari kesaksian saya. Ini saya mungkin hanya cepat aja supaya tidak membuang waktu. Sebenarnya pertanyaan dalam diri saya, mengapa saya yang dulunya sampah masyarakat ini, saya yang dulunya adalah seorang pesina, tapi Tuhan mau menjadikan saya sebagai alat dalam tangannya. Itu. Tapi, apa yang saya sampaikan buat teman-teman ini memang tidak panjang, memang hanya yang penting-penting saja dari apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua, biarlah ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman, hormat dan kemudian bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yulius untuk kesaksiannya. Salam kenal Kak Yulius dari Isai, ayah baru di sini. Oke, salam teman-teman, masih ada semangat kah? terima kasih. Halo. Salam! Salam Kak. Aduh teman-teman, kalau teman-teman tidak berbicara, saya kayak, apa ya? Saya, teman-teman tolong saya nyung ke kiri dan kanan supaya saya di sini bisa merasakan tenang dan Oke, terima kasih untuk Kak Yulius dan KTO yang telah membaikkan kesaksian kehidupan. Pada intinya, percayalah rencana Tuhan itu indah. Menurut kita itu sesuatu yang buruk. Itu cara pandang manusia ya. Itu wajar. Cara pandang manusia itu wajar. Tapi jangan sampai cara pandang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangan itu buruk, itu seolah-olah kita menutup kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita percaya walaupun kita di kondisi di atas ataupun di bawah, kita percaya bahwa ketika kita ada di posisi itu pasti ada maksud dan tujuan. Oke, kita akan masuk ke dalam kesaksian firman Tuhan. Namun sebelum itu saya akan perkenalkan untuk pembawa firmannya ada Gabriel. Ada Gabriel teman saya, teman, ya, teman kita bersama satu keluarga Allah. Jadi sebelum itu mari kita angkat ujian yang berkata datang roh kudus. selamat menikmati. dengan minyak yang baru dengan minyak yang baru yang baru berpikku mengalir penuhiku mengalir penuhiku mengalir pulihanku kuasa. kuasa mu kuaskan hidupku kuasamu kuaskan hidupku yang ku rindu ku sekutu denganmu bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Dikmati hadiratmu, samaya suruhku, kuasamu, kuubah hidupku. Dikmati hadiratmu, samaya suruhku, kuasamu, kuubah hidupku. Dikmati hadiratmu, samaya suruhku, kuasamu, dikmati hadiratmu. Dikmati hadiratmu, samaya suruhku, kuasamu, 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 kuasamu. Dikmati hadiratmu, samaya suruhku, kuasamu, 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 kuasamu. Dikmati hadiratmu, kuasamu, 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 kuasamu Salam teman-teman Selat malam ya Rokudus, selat malam ya Bapak Tuhan, kami sebentar Mau mendengarkan firmanmu Tuhan Yang akan disampaikan Melalui hambami ya Bapak Tuhan Kami tahu Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, mengajari kami bukan melihat Masalah yang ada Di depan kami, tapi melihat engkau Memandang engkau ya Bapak Memandang engkau Lewat segala hal yang telah kau perbuat dalam kehidupan kami Ya Bapak Kami tahu Tuhan, kami terbatas Dari ruang dan waktu Tapi kami Tahu Bapak, kami punya Allah Yang tidak pernah terbatas Pakai hidup kami Tuhan, untuk makin menyenangkan Menyenangkan engkau ya Bapak Sudah berdoa dan sebenarnya akan Perenukan firman Tuhan Haleluya, amin Teman-teman Sudah ada yang tahu Judul kesaksian kita wadah hari ini apa Mungkin Kak Rizky Advianto mungkin Sudah tahu Halo Kak Rizky Halo Kak Coba Kak Rizky Hari ini judul Apa ya? Judul firmanya apa Kak? Di pantai Belum tahu Kak Oh, oke-oke Belum tahu ya Bentar-bentar Berjalan bersamamu Siap Mas Muguh Bentar-bentar teman-teman Judul kita wadah Hari ini adalah Our Family Masih ingat Uhop Onan Yang kemarin teman-teman Siapa yang kemarin ikut mungkin? Ada Yang masih ikut kemarin? Ada Ada Coba Apa yang dipelajari? Eklestia Eklestia Coba Mas Muguh Apa Mas? Yang kemarin belajar Tentang apa Mas? Tentang firman Tuhan Ya, bentar Coba aku tes lagi Kak Apa ya? Kostif Saputra Kurniawan Bentar-bentar Aku ganti selatnya Makna keluarga Rohani Bagi Kostif Apa kok? Halo Kostif Ya Makna keluarga Bagi Kostif Apa kok? Ya Maknanya itu Biar membangun iman kita Bersama-sama Dan Tidak ada Sangkut-baunya Ya Kalau kita disatuin satu Jadi jangan Sampai kita tuh Robos semuanya Mantap Terima kasih kok Sekarang kalau dari Kak Mita nih Kak Kak Mita apa nih Makna keluarga Rohani Bagi Kak Mita Halo Kak Mita Halo Kak Mungkin masih Gitu Coba Kalau dari Kak Levita nih Coba Makna keluarga Rohani Bagi Kak Levita Apa Kak? Apa Get? Makna keluarga Rohani Bagi Kak Levita Apa Kak? Makna keluarga Rohani itu ya Saling mendukung Saling mensupport Saling menjaga Satu sama lain Ketika kita jatuh Ada yang menopang Lalu Apa sih Namanya? Ya itu Menjaga Tanpa harus menghakimi Seperti itu Gap Menurut aku Gap Oke Luar biasa Terima kasih Terima kasih Kak Kek Vital Terima kasih Kostif Keluarga Keluarga di KBBI Menurut KBBI Ibu Dan Bapak Beserta Anak-anaknya Seisi rumah Terus Orang Seisi rumah Yang menjadi Tanggung Tanggungan Yang tiga Komkerabat Satuan Kekerabatan Yang sangat Dasar Sedangkan Kalau Komunitas Itu hanya Sebatas Yang hidup Dan saling Berinteraksi Di dalam Daerah tertentu Cuman Hanya Kalau kita melihat Perbedaan Antara komunitas Dan keluarga Pembedanya Adalah Yang pertama Kalau Komunitas Itu cuman Hanya fokus Atau targetnya Yaudah Yaudah Cuman Hanya Sebatas Suka-suka Hanya Sebatas Jumlah Orangnya Yang penting Banyak Tapi Kalau keluarga Rohani Kepentingan Kristus Yang ada Di situ Kepentingan Kristus Bisa Nantiasa Telaksana Dalam Keluarga Rohani Yang kedua Adalah Firman Yang dihidupi Bukan cuman Hanya Sebatas Belajar Nah Firman Eh Bagaimana Firman Tersebut Juga Dapat Dihidupi Yang ketiga Tujuan 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 Dari Komunitas Hanya Terbatas Berkumpul Dan Hanya Hanya Sebatas Kepentingan Yang sama Kalau misalnya Kamu Dari Satu gereja Atau Cuman Hanya Sebatas Dari Satu sekolah Dari Satu tempat Yang sama Yaudah Cuman Hanya Ngumpul Tetapi Kalau keluarga Rohani Berbagai Kehidupan Saling Perhatikan Saling Ngoreksi Saling Menegur Ketika Ada Di dalam Masalah Sangat Bisa Kalau Di dalam Komunitas Rohani Sangat Bisa Meninggalkan Yaudah Kalau kamu Salah Aku Sangat Bisa Meninggalkan Kamu Kalau Dalam Komunitas Rohani Tapi Kalau Dalam Keluarga Rohani Mana Bisa Kita Karena Kita Sudah Jadi Satu Keluarga Keluarga Kristus Kita Tidak Bisa Meninggalkan Kita Tidak Boleh Dan Tidak Bisa Saling Meninggalkan Oke Kita Bertengkar Hal Menajamkan Mungkin Hal itu Bisa Terjadi Tetapi Kalau Meninggalkan Jangan Sampai Karena Kita Udah Dikat Oleh Kesatuan Kristus Sedangkan Kalau Komunitas Rohani Yang Fokus Dari Komunitas Rohani Yang Diamungin Kalau Di dalam Komunitas Rohani Yaudah Cuma tugas Job Des Larn-larnya Ditugas Job Kalau Tugas Ya Job Des Ini Pekerjaan Mudah Terlaksana Oke Muridkan Jiwa Pelayanan Oke Pelayanan Doa Oke Sekedar Doa Perkunjungan Oke Sebatas Perkunjungan Tapi Kalau Keluarga Rohani Kehidupan Dalam Kristus Banyak Orang Yang Lebih Hebat Banyak Orang Yang Lebih Berkuasa Yang Lebih Hebat Dalam Melayani Kristus Maksudnya Lebih Pinter Lebih Jago Dalam Pelayanan Tapi Jangan Sampai Kita Hanya Berfokus Padahal Pelayanan Saja Tapi Juga Kehidupan Dalam Kristus Ketika Kita Baru-baru Sama Kristus Kita Mau Hidupi Apa Yang Sudah Kristus Hidupi Ya Kita Akan Jadi Sebuah Keluarga Teman-teman Kita Di Di Aniferti House of Ryer Kita Punya Sepuluh Sepuluh Apa Namanya Sepuluh Intik Kebenaran Sermat Tuhan Sepuluh Value Dari Encounter Passionate Compassion Sacrifice Commitment Puritik Pioner Contagious Power Family Nah Hari ini Kita Akan Belajar Mengenai Family Adanya Keterbukaan Evaluasi Dan support Kita Akan Baca Dari Ibrani 10 Eh 24 Aku Minta Tolong Kak Elisa Putrihani Sehomping Boleh Untuk Bacakan Ibrani 10 Ayat 24 Kak Saya Dulang Tadi Ayat Berapa Ibrani 10 Ayat 24 Kak Ibrani 10 Ayat 24 Siapa Makasih Lagi Dicari Ibrani Ibrani 10 Ayat 24 Oke Ibrani 10 Ayat 24 Dan Marilah Kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dalam Kasih Dan Dalam Pekerjaan Baik Terima kasih Kak Teman Teman Ketika Kita Lihat Tenang Di Dalam Tela Pergerakan Yang Yang Sedang Dibangun Di Uhob Yaitu Mengambil Dasar Dari Ibrani 10 24 Dan Marilah Kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dalam Kasih Dan Dalam Kerjaan Baik Kalau Kita Lihat Dalam Bahasa Aslinya Disini Ngomongin Bahwa Kepentingan Kita Saling Memperhatikan Kepentingan Bukan Banyak Kepentingan Kita Pribadi Tapi Juga Kepentingan Kristus Disini Bahkan Pakainya Agape Bukan Bilea Bukan Eros Kalau Eros Kan Cuman Cinta Akan Apa Emosi Tapi Disini Pakainya Agape Kasih Dari Kasih Dari Tuhan Yang Memampukan Kita Terus Kemudian Value Yang Ada Di Dalam Keluarga Dari Kisah Para Rasu 2 Ayat 44 Yang Tak Tolong Dibacakan Oleh Mas Dedi Kak Dedi Samuel Mari Kak Halo Ayat 44 Sabar Di Dalam Keluarga Yang pertama Salam Berbagi Tadi Ayat yang Sudah Dibacakan Oleh Kak Dedi Dan Semua orang Yang telah Dipercaya Semua orang Yang percayakan Kristus Percaya Tuhan Tetap Akan Bersatu Tetap Bersatu Dan Segala Kepunyaan Mereka Kepunyaan Bersama Jadi Pada Ayat ini Ngomongin Bukan Bukan Lagi Kepunyaan Pribadi Oh Ya Ya Jadi Yang Tadi Yang Dibilangin Dan Semua orang Yang telah Dipercaya Tetap Bersatu Dan Segala Kepunyaan Mereka Adalah Kepunyaan Bersama Jadi Semua orang Yang Sudah Disatukan Oleh Kristus Itu Sudah Tidak Akan Mikirin Bahwa Kepentingan Pribadi Lagi Yang Ada Kepentingan Bersama Yang Dipikirin Adalah Bagaimana Aku Bisa Mengasih Temanku Bagaimana Aku Bisa Saling Berbagi Hidup Dengan Temanku Teman-teman Kalau Dulu Waktu Sebelum Pandemi Kita Masih Bisa Kita Masih Bisa Berkumpul Sebelum Pandemi Kita Masih Bisa Berdoa Di Menara Doa Kota Semarang Halo Om Terima kasih Untuk Penara Doa Kota Semarang Yang Sudah Memberikan Tempat Waktu Dulu Kita Bisa Berdoa Bareng-bareng Kita NK Awah Tetemu Saling Menguatkan Saling Mendukung Kalau Sekarang Jangan Sampai Gara-gara Sistem Yang Diubah Menjadi Online Jadi Kita Hidup Kita Tidak Maksimal Kalau Sistemnya Berubah Hidup Kita Juga Harus Berubah Jangan Hidup Menuju Dunia Terus Jangan Video call Hanya Sebatas Video call Ketika Video call Kita Berbagi Nilai Kebenaran Permanfaat Ketika Kita Video call Kita Ngomongin Yuk Udah Saat Itu Sama Belum Bagaimana Kabarmu Sebenarnya Memperhatikan Apa ya Salon Support Itu Sangat Cederhana Ketika Kita Salon Support Ketika Kita Saling Berbagi Youtube Kita Tanyain Kabar Kabar Kabarnya Keluarganya Kabarnya Dia sendiri Jangan-jangan Dia lagi sakit Dan kita Tidak Tau Yang kedua Adalah Kesatuan Keluarga Dari Roma 12 25 Kita Tolong Bacain Listi Mari Listi Bisa Minta Tolong Dibacain List Roma 12 25 List Bentar Kit Roma Roma 12 S 25 Bentar Roma 12 Terima kasih telah menonton! Oh, Roma 12 ayat 5 Maaf, maaf Roma 12 ayat 5 Roma 12 ayat 5 Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain Maaf, teman-teman, tadi terjadi salah tipu Roma 12 ayat 5 Demikianlah Juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Walaupun kita itu punya, apa ya? Kita itu orangnya itu berbeda-beda Tapi kalau di dalam Kristus kita itu satu Tidak memandang lagi kamu dari unika Kamu tidak memandang lagi kamu dari unes Tidak memandang lagi kamu dari undip Tidak memandang lagi kamu dari OKSW Dari unaki Tidak memandang lagi Tetapi kalau Di Ini menit ngomongin bahwa Kita itu banyak Kita dari kamus yang berbeda-beda Kita dari sekolah yang berbeda-beda Tetapi satu tubuh di dalam Kristus Kita sudah diikat, sudah dipersatukan oleh Kristus Tapi kita masing-masing adalah anggota Anggota yang seseorang terhadap yang lain Sekarang teman-teman Mungkin hari-hari ini Banyak PMK-PMK yang Lagi Aku belum Belum tahu sih Lagi Ngadain Udah pada mulai Ngadain persekutuan online Atau belum Tapi teman-teman Kalau selama Selama kita Belum bisa Ngadain Apa ya Persekutuan online Minimal kita secara pribadi Kita cek Teman-teman kita Kita cek Kita cek Anggota-anggota PMK Kita bagaimana kabarnya Bagaimana Dia sedang mengalami Apa Lagi mengalami Apa Karena Kita sebagai anggota Atubu Kristus Harus saling support Harus saling Memberikan dukungan juga Sudah tidak Mandang Daerah Tempat Tapi kita sudah jadi kesatuan Yang ketiga Adalah Saling evaluasi Dari Amsal 27 Ayat 17 Ayat 17 Kak Prisky Lasti นะ Tolong Dibacakan Kak Kak Prisky Halo Kak Halo Makasih Soalnya Apa namanya teman-teman Kita sebagai satu kesatuan Keluarga tidak boleh Cuman hanya Saya saja yang aktif Bukan, apa, jangan sampai Itu, tapi harus saling Support juga, mari Kak Oke, Amsa 27 ayat 17 Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Amin Amin, terima kasih ya Ketika kita berada di dalam Ketika kita berada di dalam Ketika kita berada di dalam Sebuah keluarga Kita juga pasti akan Mengalami sebuah permasalahan Kemarin yang Mungkin yang udah ikut dari Uhopnya Mas Joni Kristanto Itu pasti Tahu Dia ngomong bagus banget sih Buat aku Kita akan Ketemu sama orang-orang yang Tidak enak Untuk memproses kita Besi akan menajamkan besi Tapi Manusia Besi akan menajamkan besi Orang akan Orang menajamkan sesamanya Kita akan Saling menajamkan Teman-teman Visi hidup kita akan Semakin dipertajam Talenta kita akan Semakin dipertajam juga Tetapi Di dalam keluarga Proses perajaman itu Bukan untuk Menghancurkan Tetapi untuk Membangun Untuk memperbesar Kapasitas hidup kita Yang keempat Adalah Pemerintahan Atau Faderness Kak Stefani Revalina Mungkin bisa Minta tolong Bacakan Matius 28 Ayat 19 Matius 28 Ayat 19 Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Murtau Dan baptis Mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh Kudus Amin Amin Tadi Makasih Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Semua bangsa Jadi muridnya Tuhan Semua bangsa Tercover Dalam sebuah Keluarga Juga Kenapa Aku pakai Faderness Mari kita lihat Teman-teman Perbedaan Kenapa Aku harus Bapak Bukan Bukan ketua Bukan mentor Kalau kita Lihat Mimpin atau Bapak Dari Segi Rohani Kalau kita Cuma Ngomongin Batasannya Cuma Ketua Kita Cuma Dapat Setengah Kita Dapat Lima Enam Sekolah Mentor Tapi Kalau Bapak Jadi Bapak Rohani Itu Juga Akan Ngomongin Hal-hal-hal-hal Rohani Pasti Akan Ngomongin Hal-hal-hal-hal-hal Rohani Kalau Ketua Mungkin Akan Cuma Dapat Sebatas Normalitas Mentor Juga Sama Tapi Kalau Bapak Juga Akan Mengasih Sepenuhnya Sepelur Hidupnya Untuk Anak-anaknya Untuk Perhatikan Anak-anaknya Untuk Kecanderungan Tidak Meninggalkan Coba Kalau Ketua Kenapa Lebih Besar Ketua Kalau Dari Angka-angka Yang Sebelumnya Itu Kenapa Lebih Besar Ketua Karena Ketika Ketua Salah Ketika Anggota Salah Ketika Anggotanya Salah Yaudah Akan Marah-marah Akan Bertengkar Kalau Mentor Mentor Tapi Kalau Bapak Sekalipun Kamu Mengakuin Kesalahan Tidak Akan Bapak Fungsi Seorang Bapak Kalau Dia Benar-benar Mengingakini Dia Seorang Bapak Tidak Akan Meninggalkan Meninggalkan Anaknya Mendisiplinkan Dia Pasti Akan Mendisiplinkan Tetapi Seorang Bapak Tidak Pernah Meninggalkan Anaknya Sekalipun Anak Itu Bersalah Kalau Kita Lihat Membeda Salah Ini adalah Pertama Fokus Kalau Ketua Banyak Teman Yang Mikirkan Targetnya Hasilnya Mentor Juga Sama Tapi Kalau Bapak Yaudah Karakternya Karakter Anak 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 Yang Dibangun Keterikatan Ketua Cuma Daya Sebatas Oke Organisasi Cuma Formanitas Saja Kalau Mentor Mentor Ada yang Diruah Mungkin Ada yang Diruah Tapi Mentor Juga Ada yang Diruah Mungkin Fungsinya Fungsi Seorang Bapak Mungkin Akan Sama Ketua Mentor Bapak Tapi Fungsi Seorang Bapak Walaupun Dia Tidak Punya Jadi Ketua Bukan Mungkin Dia Bukan Jadi Apa Namanya Sebuah Orang Yang Di Depan Layar Tapi Kalau Dia Punya Fungsi Bapak Dia Pasti Akan Mengasih Anak Anak Kalau ketika Anak-anaknya Salah Ketika Bawahnya Itu Salah Kalau kita Kalah Ketua Apalagi Memarahi Yaudah Kamu Salah Kamu Kalau Yang Diurusi Fokusnya Ketua Itu hanya Jasmani Mentor Bisa Jasmani Mungkin Sebuah Tarakan Bisa Dirohani Tapi Kalau Bapak Rohani Dan Jasmani Juga Kalau Bawahnya Kalau Bawahnya Seorang Ketua Tidak Dicebut Seorang Anggota Kalau Mentor Disebutnya Kadang Anak Mente Kalau Bapak Disebutnya Anak Rohani Jangan Hanya Mengejar Jabatan Tapi Berfungsilah Aku Pernyata Selepas UHOP Ini Akan Banyak Bapak Dan Ibu Ibu Rohani Yang Akan Lahir Dari Kampus Kampus Dari Unika Dari Unanti Dari Unes Dari Udinus Dari Polines Akan Banyak Lahir Seorang Bapak Bapak Rohani Seorang Ibu Ibu Rohani Walaupun Dia Walaupun Mereka Tidak Berjabatan Sebagai Ketua Teman-teman Fungsi Sebagai Seorang Bapak Itu Lebih Penting Daripadanya Sebagai Seorang Ketua Kalau Ketua Mungkin Hanya Gila-gila Jabatan Tapi Kalau Seorang Bapak Mau Kamu Punya Jabatan Tinggi Maupun Kamu Punya Jabatan Rendah Maupun Kamu Tidak Apa Ya Maupun Cuma Hanya Sebagai Orang Biasa Kalau Hatinya Hati Bapak Kalau Dia Berfungsi Sebagai Seorang Bapak Dia Hanya Memikirkan Apa Yang Yesus Mau Untuk Anak-anak Rahannya Itu Dibentuk Karakter Karakter Dan Kehidupannya Terus Kemudian Faktor Pendukung Dan Peruntuh Kekuargaan Kalau Pendukungnya Pendukung Ada Di saling Pendukung Dan Memperhatikan Di Ibrami 10 E 24 Kita Sudah Baca Peruntuh Faktor Yang Peruntuhkan Kenapa Keluarga Bisa Hancur Salah Satunya Saling Menjatuhkan Mohon Ijin Saya Untuk Bacakan Dari Matus 19 Kata Yesus Pada Mereka Aku Berkata Pada Mereka 1 9 Benar 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 Matus 7 E 2 Mereka 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 Ijin Saya Membacakan Matus 7 E 2 Karena Dengan Penghakiman Yang Kamu Pakai Untuk Menghakimi Kamu Akan Dihakimi Dan Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Dukurkan Padamu Kalau Selama Keluarga Kita Hanya Untuk Menjatuhkan Untuk Hanya Sebatas Menghakimi Lama Kelamaan Keluarga Kita Bisa Hancur Terus Yang Kedua Faktor Pendukungnya Adalah Di Memantikan Kementerian Bersama Kalau Keluarga Sedangkan Kalau Kalau Di Filipi 2 Sampai 5 Mohon Ijin Aku Untuk Membacakannya Lagi Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tapi Kepentingan Orang Lain Juga Hal Ini Mungkin Serupa Seperti Di Kisah Para Rasul 24 Tersebut Ditekan Lagi Teman Teman Dan Diver Jelas Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Jadinya Jangan Sampai Kita Ketika Ada Di Keluarga Cuman Hanya Mikirin Kepentingan Kita Sendiri Jangan Cuman Hanya Kita Datang Ke Organisasi Ke Komunitas Ke Ke Peskutuan Ke PMK Hanya Untuk Mikirin Kepentingan Kita Sendiri Yaudah Aku Cuman Mikirin Buat Perasaanku Buat Bagian Tapi Jangan Janganlah Tiap Orang Memperhatikan Ke Peskutuan Ini Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Yang Peruntuhnya Di 1 Korintus 11 Ayat 21 1 Korintus 11 21 Minta Tolong Julius Membacakan Jul Julius Jul Oh 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 Halo Julius Berapa 1 Korintus Berapa 11 21 11 Iya Gap Iya Julius Orang Hebat Teman-teman Oh Iya Sabar ya Saya Bikadu Oke Saya bukan Orang Hebat Yang Hebat Tuhan 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 Yesus Saja Yang Hebat Saya Manusia Biasa Oke Ini 1 Korintus 11 Ayat Ini 2 21 Oke Iya Sebab Pada Perjamuan Itu Tiap-tiap Orang Memakan Dahulu Makanannya Sendiri Sehingga Yang Seorang Lapar Dan Yang Lain Mabuk Sudah Terima kasih Julius Sebab Pada Perjamuan Itu Tiap-tiap Orang Makan Dahulu Makanannya Sendiri Sehingga Yang Seorang Lapar Dan Yang Lain Mabuk Ketika Kita Mementingkan Kepentingan Pribadi Akan Ada Satu Orang Yang Diuntungkan Tetapi Yang Lain Akan Mengalami Kelaparan Aduh Yang Sangat Kaya Tapi Ada Juga Yang Sangat Rendah Ini Juga Ngomongin Tentang Bahwa Kita Mungkin Banyak Tau Tapi Kita Tidak Sharing Kebenaran Kepada Teman-teman Kita Kita Tidak Menguatkan Maka Kan Juga Ada Yang Sangat Pintar Kurang Terus Di Roma 12 A 25 Di Ayat Roma Roma 12 E2 Roma 11 E5 Demikianlah Juga Kita Walaupun Banyak Adalah Satu tubuh Dalam Kristus Tetapi Kita Masing-masing Adalah Anggota Seorang Terhadap Yang Lain Jadi Mungkin Akan Ada Selalu Perbedaan Akan Ada Mungkin Akan Ada Selalu Berbeda Tetapi Jangan Lupa Bahwa Dalam Anggota Tubuh Bukan Untuk Masalah Menghancurkan Tetapi Untuk Salah Menguatkan Yang Terakhir Dari Aku Motivasimu Ada Di Keluarga Menentukan Sikap Dan Respon Dalam Sebuah Keluarga Motivasimu Ada Di Dalam Sebuah PMK Di Dalam Sebuah Persekutuan Menentukan Sikap Dan Respon Dalam Sebuah Keluarga Jadi Motivasimu Ada Di Keluarga Itu Buat Apa Ketika Kita Masuk Dalam Sebuah Organisasi Kita Masuk Dalam Sebuah Komitas Kita Masuk Dalam Keluarga Motivasi Kita Sebatas Hanya Mencari Kepentingan Kita Pribadi Atau Kita Mencari Kepentingan Kristus Atau Kita Lupa Kepentingan Kristus Kita Hanya Mendahulukan Ego Mendahulukan Kedagingan Kita Mari Sama Sama Kita Cek Apakah Sudah Benar Respon Hati Kita Apakah Sudah Benar Ketika Kita Dalam Keluarga Benar-benar Memikirkan Kepentingan Pribadi Memikirkan Kepentingan Bersama Atau Jangan Jangan Kita Memikirkan Kepentingan Pribadi Sekian Dari Saya Tuhan Yusuf Merkati Terima kasih Terima kasih Untuk Kak Gabriel Yang telah Membagikan Kesaksian Firmantuan Jadi kita dapat Banyak Teman-teman Kita dapat Banyak Pemahaman Dapat Banyak Ayat Juga Yang menjadi Dasar Untuk Kita bisa Pelajari Lagi Dari Dalam Mungkin Firmantuan Itu bukan Untuk kita Baca Sepas Ibadah Ini Tapi Itu juga Bisa Kita Gali Di luar Dari Sam Ini Mungkin Kita Duduk Santai-santai Sambil Menyelam Minum Air Sambil Duduk Menikmati Sunset Di sore Hari Sambil Merenungkan Oke Ya Teman-teman Siap Sangat Terberkati Sekali Teman-teman Saya Ketika Berbicara Mengenai Keluarga Tadi Di Papakan oleh Gabriel Kita Ini Anggota Ya Anggota Dan Saya Teringat Satu Bacaan Firman Yang Mungkin Kita Buka Sama-sama Itu Dari Pertama Korintus Pasal 12 Pertama Korintus Pasal 12 Mulai Dari Ayat 12 Sampai Ayat 31 Ya Jadi Saya Menganalobikannya Seperti Begini Misalkan Tubuh Saya Terus Yang Kendalikan Ini Tangan Kaki Kepala Dan Perut Saya Nah Ketika Kita Tidak Ketika Anggota Tubuh Ini Tidak Bekerja Sama Misalkan Tangan Dia Berkata Oh Saya Ini Paling Penting Saya Ini Bisa Mengerjakan Sesuatu Yang Bisa Membawakan Hasil Yang Maksimal Untuk Kalian Semua Dia Menunjukkan Kelebihannya Terus Kaki Bilang Ah Siapa Yang Mengatakan Keparamu Seperti Begitu Saya Ini Kaki Saya Ini Yang Membawa Kamu Berjalan Pergi Ke Suatu Tempat Untuk Kamu Bisa Mengarjakan Semuanya Itu Jadi Saya Yang Paling Utama Di Sini Ya Kaki Juga Menunjukkan Kelebihannya Begitupun Dengan Kepala Begitupun Dengan Perut Perut Kalau Misalkan Saya Tidak Diisi Bagaimana Kalian Semua Dapat Bekerja Bagaimana Kalian Semua Dapat Menjalankan Tugas Kalian Tidak Mungkin Kalian Mau Dapat Tenaga Terus Kepala Bilang Kalau Saya Tidak Berpikir Kalian Tidak Tangan Pasti Kamu Melakukan Kesalahan Kaki Pasti Kamu Jalan Ketempat Yang Lain Mereka Mulai Menunjukkan Kelebihan Mereka Masing-masing Maka Akhirnya Terjadilah Kertengkaran Disitu Tangan Tidak Mau Melakukan Apapun Aktifitasnya Kaki Pun Tetap Diam Kepala Pun Juga Cuek Korut Pun Juga Orang Kupang Bilang Malas Toe Malas Toe Tidak Peduli Jadi Masing-masing Dengan Dengan Kesibukan Mereka Sendiri Akhirnya Apa Ketika Mereka Tidak Ada Kerjasama Mereka Ini Lemah Mereka Lemah Kembali Korut Lemah Tangan Lemah Tidak Bisa Bekerja Tidak Mendapatkan Tenaga Otak Kepala Pun Tidak Bisa Berpikir Kaki Tidak Bisa Itulah Ibaratnya Kalau Kita Dalam Sebuah Keluarga Jadi Saya Berpikir Keluarga Itu Ada Bapak Ada Mama Ada Anak Jadi Semuanya Itu Dikat Menjadi Satu Harus Saling Bekerjasama Di Dalam Ketika Ada Kerjasama Maka Terciptalah Stamina Yang Kuat Dalam Diri Jadi Teman-teman Mungkin Bisa Baca Filman Ini Dan Filman Yang Telah Diberikan Oleh Gabriel Tadi Ya Mungkin Itu Saja Sedikit Dari Saya Untuk Sharing Dan Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Atau Mungkin Teman-teman Mendapatkan Sesuatu Hal Yang Baru Yang Mungkin Teman-teman Ingin Membagikan Supaya Kita Saling Belajar Bersama Karena Seperti Yang Tadi Bilang Bahwa Angkota Tubuh Itu Saling Bahu Membahu Saling Melengkapi Saling Melengkapi Tidak Apa Tuhan Tidak pernah Dimana Perut Untuk Bisa Hasilkan Tenaga Dimana Otak Untuk Bisa Berpikir Kepala Dimana Kaki Untuk Bisa Berjalan Jadi Sebenarnya Kita Semua Ini Diciptakan Kalau Istilahnya Kalau Istilah negara Kita Beneka Tunggal Ika Berbeda Tapi Tetap Satu Sebenarnya Itu Kita Ini Berbeda Fungsi Tapi Ketika Kita Dijatukan Maka Kita Mencapai Satu Tujuan Bersama Yang Itu Juga Menjadi Kepentingan Pribadi Kita Bahkan Bukan Kita Saja Tapi Kita Dapat Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Bagi Sesama Kita Yang Ada Dekat Ya Itu Mungkin Dari Saya Mungkin Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Yang Mau Meng-sharingkan Sesuatu Hal Yang Baru Monggo Saya Belajar Sedikit Tidak Apa-apa Kan Teman-teman Saya Persilahkan Kepada Teman-teman Yang Mau Bertanya Salam Salam Lanjut Oke Ini Kedengeran Tadi Putus-putus Tadi Pas Kedengeran Oke Ini Disini Saya Hanya Ingin Menambahkan Saja Oh Ya Buat Teman-teman Tadi Sorry Kalau Misalkan Tadi Waktu Saya Kesaksian Tadi Suaranya Terlalu Cepat-cepat Tadi Sorry Ya Oh Ya Ini Saya Ingin Meminta Satu Anak Tuhan Untuk Membacakan Filipi Pasal 2 Ayatnya Yang Pertama Saya Minta Satu Anak Tuhan Untuk Membacakan Halo Halo Saya Minta Satu Anak Tuhan Untuk Membacakan Ini Satu Filipi Pasal 2 Ayat 1 Ini Filipi Pasal 2 Ayat 1 Filipi Pasal 2 Ayat 1 Puni Jadi Karena Dalam Kristus Ada Nasihat Ada Penghiburan Kasih Ada Persekutuan Ro Ada Kasih Mesrah Dan Belas Kasihan Nah Ini Tema Kita Yang dibawa Tema Ibadah Yang Dibawakan Oleh Gabriel Adalah Keluarga Kan Keluarga Rohani Nah Saya Mau Bertanya Sama Teman Teman Apa Yang Teman Teman Rasakan Perbedaannya Pada Keluarga Kandung Dengan Keluarga Rohani Apa Yang Teman Teman Rasakan Perbedaannya Ketika Teman Teman Berada Dalam Keluarga Yang Sesungguhnya Dengan Keluarga Rohani Apa Yang Teman Teman Rasakan Perbedaannya Perbedaan Jelas Beda Kan Nah Kalau Keluarga Rohani Pasti Kita Kan Satu Kita Saling Mendoakan Dua Kita Saling Membangun Tiga Dalam Keluarga Rohani Kita Saling Mendoakan Nah Apa Itu Saling Mendoakan Nah Misalkan Saya Jatuh Jatuh Dalam Dosa Saya Rasa Suatu Penyesalan Yang Sangat Nah Tiba-tiba Datang Kakak Rohani Saya Datang Kepada Saya Dihampirin Saya Diberi Bagi Saya Penguatan Diajak Saya Untuk Berdoa Bersama Nah Sehingga Saya Merasakan Suka Cita Dan Kasih Tuhan Dalam Hati Saya Kemudian Ini Kemudian Juga Dalam Ayat Ini Kan Niyab Dikatakan Di dalam Kristus Ada Nasihat Nah Apa Itu Nah Kita Keluarga Rohani Uhob Keluarga Rohani Dalam Tuhan Kita Anak Tuhan Di Uhob Kita Keluarga Rohani Jika Di antara Kita Ada yang Berbuat Salah Kita Kasih Nasihat Jangan Kita Biarkan Dia Terus Ada Dalam Kesalahan Tapi Kita Menasihatkan Dia Supaya Dia Mau Memperbaiki Kesalahannya Jika Tadi Saya Jika Tadi Saya Jika Kalau Maksudnya Jika Kalau Pada Diri Saya Ada Kesalahan Ataupun Penyampaian Kata-kata Yang Salah Teman-teman Bisa Nasihat Saya Untuk Kedepannya Coba Bicara Lagi Coba Cara Bicaranya Itu Saya Perbaiki Supaya Mudah Dipahami Tidak Cepat-cepat Dan Juga Ada Penghiburan Kasih Nah Disini Siapa Teman-teman Yang Punya Apa ya Punya Saudara Rohani Atau Teman Teman Ibadah Mengalami Kedukaan Siapa Yang Tidak Akan Datang Untuk Memberikan Penghiburan Siapa Tidak Ada Kan Pasti Datang Kita Memberikan Penguatan Kan Dan Memberikan Penguatan Nah Ada Persekutuan Roh Nah Persekutuan Roh Nah Kita Ibadah Nah Saat ini Persekutuan Nah Kita Membuka Hati kita Untuk merasakan Hadirat Tuhan Itu Itu Ada Persekutuan Ada Ibadah Dalam Tuhan Itu Dan Keluarga Rohani Kita Nah Ada Kasih Mesrah Kasih Kasih Ini Bahasa Yunaninya Adalah Agape Kasih Agape Nah Kasih itu Agape Kasih Mesrah Nah Kasih Sayang Nah Kasih Sayang Keluarga Rohani Jika Kalau Di keluarga Kita Kita Ditolak Kita Dimarahin Kita Tidak Diterima Keluarga Rohani Kita Menerima Kita Ingat Dalam Masmur Berapa Itu ya Daud Pernah Mengatakan Sekalipun Ayah dan Ibuku Meninggalkan Aku Tapi Tuhan Menyambut Aku Bayangkan Daud Saja Mengatakan Kalau Keluarga Saya Meninggalkan Itu Kita merasa kehilangan Merasa kesepian Ingat, kita masih punya Tuhan Yesus Yang dapat memberi kita belas kasihan Kita berikan keluarga yang baru Nah, jadi kesimpulan dari apa yang mau saya tambahkan Ini bukan kotak yang saya menambahkan saja Nah, kita yang di dalam keluarga rohani ini Kita yang sudah mendapatkan penghiburan kasih Kita yang sudah mendapatkan nasihat Kita yang sudah mendapatkan persekutuan roh Kita yang sudah mendapatkan belas kasihan Mari, mari kita bawa ini semua ke dalam keluarga kita yang sesungguhnya Kepada ayah ibu kita, kepada adik-adik dan kakak-kakak kita Keluarga kandung kita Bawa ini kepada mereka Jadikan tumbuh di dalam Tuhan Yesus Jadikanlah Kristus kepala dalam keluarga kita Agar apat, dasar-dasar yang mau dibangun iblis itu runtuh Karena apa? Kristus ini di kepala dalam keluarga kita Baik dalam keluarga rohani dan keluarga kandung Sekin dari apa yang saya tambahkan Terima kasih Oke, terima kasih Julius Terima kasih Dari kakak-kakak yang lain yang mau menanyakan Silahkan tadi ada di kak Elisa Silahkan kak Oke Ini sudah banyak pertanyaan di chat Nyara bro saya Dari Mas Daniel Yang sudah memakai akun ku Saya mau bertanya bagaimana sih Jadi seorang bapak rohani yang memiliki hati gembala Saya percaya teman-teman bahwa Memiliki hati gembala Sebagai seorang bapak rohani Itu tidak bisa langsung Otomatis dia punya hati gembala Tetapi harus diproses dulu teman-teman Harus ada proses pemuritan Harus ada proses Dimana mengikis keegoisan Mengikis kesombongan Justru ya teman-teman bahwa Aku dulu di 2019 Ketika aku masuk pertama di Uhud Aku tuh Orang yang benar-benar gak bisa memikirkan Kepantangan orang lain Yaudah aku hidup Hidup anger Angger hidup Bahkan aku pernah punya jawab Satu sisi ketika aku Rasa yaudah Aku kenal hawa PMK-PMK Sekolah Semarang Padahal belum itu Kadang teman-teman Kalau kita tidak Apa ya Kalau kita tidak merendahkan ego kita Kalau kita tidak Merendahkan hati kita Akan jadi sebuah kesombongan Nah hati gembala ini Memiliki hati gembala ini Itu Bisa diusahakan ketika kita mau taat Taat akan perintah Tuhan Taat akan Janji Tuhan Ya waktu Disuruh apa yang namanya Disuruh waktu Bayar harga Waktunya bayar harga Ya bayar harga Tuhan maunya apa Ketataan tadi Itu sih yang Apa Dan bisa saya jawab Dari pertanyaan Yang dari Kak Elisa Apa yang akan kamu lakukan Ketika Di awal kamu sudah mengingatkan perjanjian dengan seorang Dan mengatakan bahwa Kalian adalah keluarga rohani Tapi karena satu permasalahan akhirnya Orang tersebut tiba-tiba menghilang Apa yang kamu lakukan Kamu sudah mencoba Untuk mempertahankan dengan cara Mencoba Temui Mencet Tapi no respon Apa yang kamu lakukan Sejalan dengan konsep Kema hari ini Sesuai yang sudah kami hidup Sudah teman-teman Aku ingin Mengapresiasi Kak Elisa Yang Mas Daniel Terima kasih Mas Daniel Terima kasih Kak Elisa Sudah Selama Aku berada di UHOB Sudah berjuang banyak hal Di dalam kehidupanku Bahkan aku Pernah satu titik ya teman-teman Karena aku di salah tiga Dan aku mikir Yaudah Aku miskomunikasi sama UHOB Semarang Aku tinggal mereka Aku tinggal Tinggal Mas Daniel Bahkan aku pernah bilang Di depan Komunitas Komunitas Di salah tiga Di depan Komunitas Yang dulu Yang pernah aku Waktu hidup Yang suka Cuman dalam Sebatas pelayanan Aku bahkan bilang Ya Pemuridhannya Mas Daniel Tidak menjawab kebutuhan Aku bilang begitu teman-teman Di depan Komunitas Yang ada salah tiga Tapi Aku bersyukur banget Punya Ada dua orang Keluarani Yang sangat luar biasa Yang aku bisa jawab Gini Ketika kita Sudah mengingat Perjanjian Sebagai bapak Dan sebagai seorang anak Walaupun kita Mau chat Kita tidak Di respon Maupun Mau Diajak ketemui Kalau kita Sudah berfungsi Sebagai seorang bapak Yang mau Gimana lagi Kita sudah Terlanjur Berjanji Sekalipun Anak kita Nasal Sekalipun Anak kita Tidak taat Dalam Dalam Apa namanya Dalam kehidupannya Masih cari berbuat dosa Bahkan chat Tidak di respon Seorang bapak Makanya tadi Tadi kan Di awal aku sudah menjelaskan Tentang mentor Mentor Ketua Dan seorang bapak Seorang bapak Pasti akan tahu Bahwa dia berfungsi Berfungsi Bukan hanya sebatas Pikirannya Sebagai ketua Bukan sebagai Apa mentor Tapi dia Sebagai seorang bapak Bagaimanapun Keadaan Dan kondisi Anaknya Dia akan Setelah-setelah Bisa mengasihi Karena dia sudah tahu Kasih bapak Karena dia sudah Sudah mengalami Bapak Sudah mengalami Tuhan Yesus Sudah mengalami Cintanya bapak Oh ya Gini sih teman-teman Kalau misalnya ya Teman-teman Kita Lagi Misalnya ada Anak Rani Sama bapak Rani Lagi musuh komunikasi Masa ya Antara Tuhan Yesus Dan Anaknya terus Tiba-tiba Bahwa Yesus Ngomong Ya sudah Kamu nak Kamu dosa Kamu tidak usah Dari Omat Tegusanku ya Kamu tidak usah Minum Kamu tidak usah Pasok ke surga Kamu tidak usah Selamat dan percaya Nanti selengkapnya Lihat di Youtube Yang edisi Kak Cetel Kak Tiffany Kalau ingin Lihat yang Itu bukal Tuhan aja Tidak pernah Sekalipun kita nakal Sekalipun kita Berdosa Tuhan tidak akan pernah Meninggalkan kita Bahwa kita yang kadang Meninggalkan Tuhan Segitupun seorang Bapak Bapak bagaimanapun Itu Bapak Tidak akan pernah Meninggalkan Anaknya Kalau kita Masih sebagai Seorang Bapak Masih dalam Meninggalkan Anaknya Jangan-jangan Kita hanya Terbatas pada Pengertian Sebatas Mentor Masih ada Rasa yang ingin Diakui sebagai Seorang Bapak Masih ada Perasaan yang ingin Diakui sebagai Seorang pemimpin Masih Bukan Hati Kristus Tapi hati ego Yang ada Di dalam diri kita Kita cek lagi Motivasi kita Untuk mengurutkan Anak tersebut Apakah benar-benar Sebagai seorang Bapak Atau hanya Sebagai seorang Ketua Nah Ini beranya dari Mas Pugoh Seniara Tadi Kak Gefin Menyampaikan Kalau kita Satu tujuan Untuk rencana Visi Tuhan Dalam keluarga Nah Kalau dalam Satu keluarga Untuk contoh Visi dan visi Setiap individu Berbeda Itu gimana Masih disebut keluarga Ya masih disebut keluarga Keluarga itu Tadi ya Visi yang berbeda-beda Itu dia Berekkan Sebagai Yang di dalam Tetap di Di ayat 27 Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu Masih-masih adalah Anggotanya Sekarang begini teman-teman Mau perbedaan Jangankan Satu visi Apa Jangankan Visi ya teman-teman Kalau kita Keluarga Berbeda negara Kalau kita Benar-benar Keluarga Kita kan tetap Mampu yang rasa Keluarga tersebut Kayak Contoh ya teman-teman Isai dari Kupang Mulius dari Kupang Benar Terus Kak Elisa dari Kalimantan Kak Cetak juga dari Kalimantan Kalau kita Semua ada di sini Kita akan tetap Jadi sebuah keluarga Teman-teman Keluarga bukan Cuman sebatas Sebutan ya teman-teman Keluarga bukan Hanya Tergantung pada Pengertian Sebutan Hanya nyebut Oke keluarga ini Komentar Tidak Tapi keluarga Oke tadi Yang aku masukkan Adalah fungsi Apakah kita Sudah Hanya terjatuh Pada Fungsi Sebagai komunitas Atau kita Berfungsi sebagai keluarga Ada yang mau Tanya lagi Kak Atau Mau nambahin Silahkan Tapi sebelum itu Bagi yang belum Apa Ngisi Google From Dipercelakan Mengisi dahulu ya Kak Yang belum Ngisi Google From Atau Mengisi Youtube Subcribe Youtube Ohop Aniferti Heads of Rayar Indonesia Mari Mengisi Kaliannya Ada di Itu ya teman-teman Di Deskripsi Digital Kalau yang pakai laptop Di namanya itu Diklik Digital Itu udah keluar nanti Sekian ya teman-teman Teman-teman yang bisa saya sampaikan Mungkin Ada yang ingin menyampaikan Hal lain Terkait keluarga Tidak apa Teman-teman Ngomongin kita Di Kita sama-sama Belajar Ada yang Tapi hebat Atau yang lebih Kuat Kita sama-sama Sanu Belajar Mungkin Mas Mas Baju Chris Chris Dianto Mungkin ada Tambahan Mas Monggo Mas Untuk saat ini Tidak Cukup Matrinya Kocuel Kocuel Demi Mungkin Ada Kocuel Kocuel Demi Mas Daniel Mungkin Mas Daniel Mau nambahin Sikit Mas Enggak Mas Enggak Mau tanya Halo Halo Gab Ya Mari Ya Oke Oke Ya Ini Memangkan keluarga rohani Kocuel Suatu saat nanti Kan Gab Ini Aku menjadi Seorang Bapak rohani Kalau aku punya Anak rohani Yang gimana ya Dia itu Bandel Aku Ngajak ke gereja Suruh dia ke gereja Dia Ah Bilang malas Ah Menakan main game Kadang Sampai tiga kali lah Kelakuannya itu Nah pastikan Saya kan juga pasti Rasa ingin Menamparlah Ingin Ngomong kasarlah Sama anak rohani Saya Nah Ini Bagaimana tanggapan Gab Nah Ini Apa yang harus Saya lakukan Jika Satu saat Nanti Saya berhadapan Dengan Anak rohani Memiliki sifat Seperti itu Dan bagaimana Yang harus Saya Lakukan Terima kasih Bro Yulius Pertanyaan yang Sangat baik Tapi Kita juga harus Melihat ya Bro Yulius Kita harus Melihat Pusat Sama sumber Kita siapa Kalau ini Benar-benar Pusat Sama sumber Kita Kristus Bahwa Kristus Saja Kebaikan Kristus Saja Tidak Tidak Pernah Mengajarkan Tentang Hal yang Tidak Baik Kalau kita Menampar Barukan Atau kita Menkasar Sumber Sumber Pemurutan Kita siapa Sumber Pemurutan Kita Diri Kita sendiri Makanya Kita bisa Berani-berani Menampar Atau Main kasar Akan Apa ya Akan Anak rohani Kita Makanya Tadi kembali Lagi Kembali Lagi Fungsi Sebagai ketua Mentor Apa Bapak rohani Mungkin ada Tambahan Atau bagaimana Gap Tadi Waktu kamu Jelaskan itu Suaramu Ini Putus-putus Mungkin Bisa Jawab Dikit Oke Gini sih bro Tadi Pertanyaanmu Tentang Bagaimana Kita bisa Memain Apa Coba Diulangi Lagi Coba Oke Ini yang Mas saya tanyakan Itu Kalau suatu saat Nanti Saya Punya Ini Oke Ini punya Ini Anak rohani Nah Misalkan Dia itu Kelakuannya itu Bandel Saya Nasihatin dia Terus Saya Suruh dia ke gereja Tapi dia tidak Mau Enakan Main game Nah Saya Saya Ngerasa Pengen Nampar Lagi Sepertinya Sadar Gitu Nah Apa yang harus saya Lakukan Gitu Jika Saya Punya Anak rohani Yang Punya Sifat Yang Begitu Yang Pertama Yang Harus kita Lakukan Adalah Sadari Dulu Posisi Kita Sebagai Apa Terus Kita Memposisikan Diri Kita Pada Anak Kita Sebagai Ketua Sebagai Mentor Atau Sebagai Bapak rohani Kalau Kita Memposisikan Sebagai Bapak rohani Setidak Menurut Menurut Anak Anak Kita Bahkan Nanti Saya Ngomongin Sampai Ditinggal Tangan Dibalas It's No Problem Fungsi Kita Bapak Fungsi Kita Bukan Lagi Sebagai Seorang Ketua Bukan Lagi Sebagai Seorang Mentor Kita Buang Dulu Kita Buang Dulu Pikiran Kita Sebagai Seorang Ketua Sebagai Seorang Mentor Kita Buang Dulu Kita Bukan Bahkan Kita Nggak Berhak Sebenarnya Teman Teman Kita Nggak Berhak Buat Ngubah Hidupnya Anak Kita Siapakah Kita Kok Bisa Berani Berani Kita Terus Perubah Hidupan Anak Anak Rohani Kita Yang Mengubah Adalah Kasih Kristus Yang Mengubah Adalah Firman Tuhan Yang Mengubah Adalah Kasih Kristus Penderitaan Kristus Yang Ada Di Kayu Salim Yang Bisa Mengubah Kita Punya Apa Apa Teman Teman Untuk Mengubah Mengubah Hidup Anak Anak Rohani Kita Kita Nggak Punya Hak Apa Untuk Bisa Biar Anak Kita Rasim Ke Gerija Biar Anak Kita Rasim Tadan Ketika Kita Terbatas Pada Ketika Kita Terbatas Pada Omongan Ketika Kita Terbatas Pada Ajakan Mungkin Bisa Saja Lupa Tapi Ketika Ketika Kita Terbatas Ketika Kita Berjalan Dalam Telagan Pasti Akan Ikot Pasti Akan Ikot Juga Contoh Jangan Jangan Ketika Kita Ngejari Anak Kita 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 Sendiri Yang Kita Sendiri Yang Yang Melakukan Sermat Tuhan Kita Yang Lupa Satu Kemarin Mas Daniel Tajarin Aku Bagus Banyak Teman Alahan Arahani Terhilang Itu Sudah Biasa Tapi Jangan Sampai Bapak Arahani Terhilang Jangan Sampai Kita Kita Sendiri Bapak Kita Hilang Gara-gara Mentari Orang Itu Pro Julius Posisikan Diri Kita Dulu Kita Sambil Posisikan Diri Kita Dari Bapak Kita Sebagai Bapak Arahani Yang Baik Yang Walaupun Kita Tidak Perhatian Bapak Sambil Mendoakan Doa Yang Terus Menerus Bukan Hanya Mempertajam Hidupan Kita Tapi Suatu hari Akan Terjadi Itu Si Pro Julius Mas Ada Tambahin Lagi Bro Pas Terima kasih Terima kasih Pro Julius Mas Mas Daniel Mungkin Mau Menambahkan Sedikit Mas Kalau Cukup Cukup Udah Bagus Mantap Waktu Tentem Mungkin Persalahkan Mas Oh Iya Wow Terima kasih Pro Gabriel Untuk Setiap Jawaban Dan terima kasih Untuk Teman-teman Yang Telah Bertanya Terima kasih Sekali Lagi Tidak Ada Lagikah Mas Bugu Adakah Terima kasih Kak Gabriel 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 Untuk Menjawab Dan ada Mas Daniel Juga Obat batok Sama Anti Mol 11.000 Mas kalau dari aku gini sih, maksudnya apa yang disampaikan Gabby itu udah bagus, ya aku nampain itu aja enggak, enggak apa ya, ya teman-teman hari ini tuh emang lagi merema banget ya tentang namanya Father and Son bagaimana kita harus menjadi seorang anak dan seorang bapak kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang bapak yang baik atau saudara yang terbaik apabila kita belum menjadi anak Tuhan yang baik kita harus benar-benar ada dalam mengerti identitas kita karena identitas kita itu ditentukan bukan dari apa yang kita lakukan identitas kita itu ditentukan dari siapa kita di hadapan Allah siapa kita sebenarnya di hadapan Allah kita adalah seorang pemimpin kah? kita seorang mentor kah? atau benar kita sebagai seorang anak? itu yang menentukan kita sih tak ada di dalam keluarga yang mau seperti apa gitu harusnya, kita benar-benar kalau kita tahu kita adalah seorang bapak kita tidak akan pernah mau meninggalkan bapak kita kita benar-benar merasa insecure di dalam posisi kita sebagai seorang anak tahu kalau bapak itu sayang sama kita dan pastinya apa ya teman-teman saling menguatkan gitu tuh sudah pasti itu jadi salah satu gaya hidup seorang anak-anak kalau dari aku sih jadi ya kita gak bisa ngerti apa yang terjadi di depan keluarga rohani yang kita alami tapi yang harus kita pastikan bahwa kita memiliki kemauan untuk peduli dengan orang-orang sekitar kita aku gak bayangin kalau orang-orang yang hari ini ada di Google Meet bersama kita di atas kita di bawah kita akun kita itu nanti adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan bisa aja gitu tapi kita juga harus saling menguatkan di dalam iman di dalam pertumbuhan ya seperti itulah lebih ke berfungsi aja sebagai keluarga rohani dan mengerti identitas kita sebagai seorang anak gitu tidak akan pernah bisa menjadi bapak yang insecure kalau kita tidak menjadi anak yang insecure terlebih dahulu seperti itu Isai kalau dari Mas Dan wow terima kasih Mas Daniel berarti perlu kita mengenal identitas identitas sendiri kalau kita tahu bahwa dasar kita Kristus ya kita kenal bahwa siapa yang menjadi pas utama ya itu sebenarnya semuanya sejalan dengan apa yang kita percayakan baik bagaimana Gabriel masih mau tambahkan atau mungkin teman-teman yang yang lain yang mau bertanya sudah cukup baru Isai oke kalau sudah cukup mungkin kita tutup ya dan memang harus ditutup oke saya minta oh iya tadi ada pertanyaan dari Mas Pugu oh oh pertanyaan di chat beda ya teman-teman ternyata beda oke kalau sudah tidak ada lagi saya minta Gabriel untuk memimpin kita dalam jawapan untuk ayo Gab silahkan salam ya Bapak terima kasih Tuhan kalau kami pada malam hari ini Tuhan belajar enak kodrensan Tuhan belajar tentang keluarga ya Bapak terima kasih Tuhan buat seberapapun yang telah Kau berikan pada kami buat kepercayaan terima kasih ya Bapak buat segala asimu Tuhan ajari kami Tuhan berdiri sebagai seorang keluarga ajari kami Tuhan tidak saling tinggalkan ya Bapak Tuhan kami juga berdoa buat kampus-kampus di kota Semarang buat kampus-kampus dari kota salah tiga sudah mengalami permasalahan karena pandemi ini banyak mahasiswa yang mungkin sedang kesulitan ekonomi ya Bapak kami berdoa ya Bapak ajari kami bukan memikirkan kepentingan kami lagi Tuhan untuk berhenti atas kepentingan kami lagi ya Bapak bukan untuk kepentingan bukan untuk kepentingan pribadi kami pikir hati kami bentuk kami Tuhan untuk meninggalkan kegocan kami ya Bapak ajari kami untuk mengerti hatimu ya Bapak selaraskan dengan kehendakmu Tuhan atas mahasiswa selaraskan kehendakmu ya Tuhan atas kampus-kampus ya Bapak biarkan Bapak-Bapak danifiburhani lahir Tuhan dan bangkit pandemi ini ya Bapak darah kudus engkau yang menguatkan dan meneguhkan persaudaraan kami persaudaraan University House of Raya Indonesia persaudaraan University House of Raya Indonesia biarkan makin bangkit nasa-persaudaraan nasa-persatuan kita sudah berdua syukur terlalu ya foto dulu foto dulu foto dulu yuk foto dulu yuk foto dulu yuk foto dulu foto dulu yuk kita foto yuk University yuk 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 nyanya ditampilin semua ya yang benar-benar yang cantik-canti kayo bayu elisa iskiyar kodini kodini isti kod Nathan Nathan Udinus mas pugo tururu valen yulius bisa wajahnya di apa perlihatkan kita foto dulu siapa yang mau foto kamu ya oke yuk satu dua dua foto satu dua tiga oke bentar ya di random dulu bentar 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 pisi siapa bentar bentar aku bingung bentar bentar satu ini bayu kristian tau yuk satu dua oke bentar bentar mau lagi teman-teman iya sekali lagi sekali lagi satu rupanya hiskiyar tak pin rupanya tak pin kok kok tak pin group oke terbang lagi teman-teman thank you see you minggu depan nikah isay kitim kardian listy natan mas pu kardian kardian